Subhanallah Alhamdulillah Jemaah Oh Jemaah Alhamdulillah Alhamdulillah Kembali lagi di Islami Twinda Jemaah Islami Twinda Yang baru bergabung kita ingatkan lagi Hari ini kita sedang membahas tentang tema Kalau rezeki gak kemana Tuh dua tiga Kalau rezeki gak kemana Nah sekarang kita lanjut lagi di Ustadz Syam Sekarang pakai bahasa Indonesia Biar seluruh Indonesia juga ngerti Tadi kan kita bahas bicara masalah Apakah benar salah satu rezeki Yang luar biasa ini Yang bahkan kita selalu mendapatkannya Tapi rata-rata kita itu suka meremehkan Yaitu adalah mudahnya bersedekah Atau beramal Bahkan Rasulullah mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa Menuju penjelasannya Ustadz Syam Baik, Bismillahirrahmanirrahim Segala puji bagi Allah Yang memberikan kita Ni'mat kesehatan Ni'mat kesempatan Ni'mat waktu luang Dan ni'mat iman Nah sering kita dengar tuh Kalau pengajian tuh Ni'mat iman Maksudnya Ni'mat manisnya iman Manisnya ketaatan Manisnya rasanya ketika orang beribadah Tapi guru ku Ustadz Maulana Ustadz Bani Mas Fadli Dan guru-guru kami Semakin lama semakin enak ibadahnya Nggak ada capeknya sama sekali Subhanallah Manisnya baca Quran Manisnya ketaatan dalam beramal Manisnya sedekah Bukan malah bersedih setelah bersedekah Kenapa ya saya habis bersedekah motor Kok Allah nggak ganti-ganti mobil gitu ya Dia sedih Kok Allah nggak ganti-ganti mobil ya padahal saya udah sedekah motor Subhanallah Kenapa tidak merasakan manisnya sedekah Tapi orang yang merasakan manisnya sedekah Nggak nunggu mobil dia untuk sedekah motor Orang yang merasakan manisnya sedekah Nggak nunggu kalung dia kalau bersedekah cincin Subhanallah Dia nungguin di akhirat nanti balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Manisnya beramal Maka baginda Nabi SAW mengingatkan dalam sebuah riwayat Awkamakolan Nabi SAW Barang siapa yang telah ditentukan sebagai orang yang berbahagia Atau orang yang selamat Maka dia akan diarahkan kepada perbuatan orang-orang yang selamat Subhanallah Pernah lihat nggak Orang-orang Ya Allah Inna lillahi wa inna ilahi roji'un Meninggal dunia si Fulan Padahal Ya Allah dia baru taubat Wih ternyata Pantes akhir-akhir ini dia rajin banget ke masjid Pantes akhir-akhir ini kayaknya dia taat banget Pantes akhir-akhir ini Ada sebuah riwayat mengatakan Kalau Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang Maka Allah akan mempekerjakannya Maksudnya mempekerjakannya Allah akan buat dia mudah untuk beramal Apalagi di akhir-akhir hayatnya Wah dan ini rezeki yang luar biasa ini Bagaimana Allah membuat kita lebih dekat dengannya di akhir-akhir hayat kita Tapi ini tidak bisa kita prediksi Jadi sampai sekarang mulai hari ini Pas jamaah mendengarkan apa yang didalaskan guru-guru kita Mulailah kita berbuat baik Mudah-mudahan Allah pilih kita menjadi orang yang selamat Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan Beramallah Bekerjalah Karena setiap orang akan dipermudah Ada pun orang-orang yang ditentukan sebagai orang yang selamat Maka mereka akan dimudahkan untuk melakukan amalan orang-orang yang selamat Ada pun orang yang ditentukan sebagai orang yang sengsara atau tidak selamat Maka mereka juga akan dimudahkan untuk melakukan amalan orang-orang yang Subhanallah tidak selamat Hadis riwayat Muslim Ada mungkin teman-teman Sebenarnya saya Ustaz tidak mau bermaksiat Tapi saya teman-teman tuh ngajakin mulu Ah hati-hati Jangan sampai memang dimudahkan untuk bermaksiat Atau mungkin dia berkata begini Ya Allah kalau kau tidak ridhoi saya melakukan maksiat ini Maka halangi saya di jalanan Tapi dia lancar-lancar aja bermaksiat Maka subhanallah Maka dia bukan berarti dia Allah tidak kabulkan doanya Tapi dia berada dalam kesesatannya Maka subhanallah ini adalah satu nikmat yang jangan sampai kita remehkan Dimana Allah memberikan manisnya iman di dalam hati kita Manisnya ketaatan dalam diri kita Manisnya beramal dalam diri kita Sehingga kita merasakan iman itu enak aja Orang kalau sudah merasakan manisnya iman Ditimpa musibah karena dia beriman Oh pasti ada hikmahnya Ditimpa suatu keburukan misalnya menurut dia Atau menurut orang lain Tapi dalam dirinya ini bukan keburukan Karena di setiap kesulitan Membersamainya ada kemudahan Kenapa? Karena dia ada rasa iman dalam dirinya Tapi kalau orang tidak ada rasakan manisnya iman Ya Allah beneran ada gak si surga itu? Beneran ada gak si alam kubur itu? Beneran ada gak si neraka itu? Jangan sampai sudah susah di dunia Susah lagi nanti Mending saya foe-foe di dunia Berarti belum merasakan manisnya beramal Belum merasakan manisnya ke keimanan Orang kalau berangkat umroh Berangkat haji Tadi cerita tentang haji Subhanallah Itu bagaimanapun capeknya kita itu Enak aja rasanya Subhanallah Itu kalau dibayangin capek Mas Marli Capek pasti Tapi nikmat kenapa? Karena manisnya ibadah Ada teman saya kalau sampai sana Semangat banget Bagi-bagi Rzamzam Bagi-bagi Rzamzam Itu kalau umroh Bisa tiga kali empat kali Saya sampai lemes Satu hari? Iya La ilaha illallah Bisa tulana itu Luar biasa Manisnya ibadah Kita lanjut